Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Berbagi Kisah Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang sejarah Masjidil Haram diserang kelompok teroris yang gegerkan Arab Saudi Masjidil Haram situs tersuci umat Islam di Mekah Arab Saudi Pernah diserang sekelompok teroris bersenjata pada 20 November tahun 1979 Mereka berupaya merebut Masjid suci tempat Kaabah berada dengan jamaah dari banyak negara menjadi sandera Serangan itu pula yang menjadi momen bagi Arab Saudi mempertaruhkan citra baiknya sebagai penjaga dua Masjid suci Kelompok teroris tersebut dipimpin oleh seorang penghutbah berusia 40 tahun yang bernama Juhaiman Al-Otaibi Motif penyerbuan Meskipun berpendidikan rendah ditambah dengan kurangnya kemahiran dalam bahasa Arab klasik Otaibi memiliki efek karismatik pada para pengikutnya Dia setia pada misinya dan dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah siang dan malam Kenang seorang siswa penuntut ilmu agama saat itu Mutwali Soleh Juhaiman Al-Otaibi Mendirikan sebuah asosiasi yang bernama Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah Yang mengutuk meningkatnya westernisasi Arab Saudi Di bawah kepemimpinan keluarga kerajaan Arab Saudi Dan ekspor minyak yang meningkat Kerajaan Islam tersebut menjadi makmur Anggota asosiasi yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Otaibi Yang menjalani kehidupan penghematan Menjuluki peningkatan konsumerisme Arab Saudi Sebagai degenerasi nilai-nilai sosial dan agama Otaibi percaya bahwa budaya Arab Saudi Telah menjadi korup dan pamer Di bawah keluarga kerajaan Arab Saudi Dia bersumpah untuk mengembalikan warisan sejati Islam di kerajaan Dia menyatakan seorang penghutbah Islam yang berbicara lembut Kemudian berubah menjadi saudara ipar Abdullah Al-Koton sebagai Imam Mahdi atau penerus Islam Dalam keyakinan umat Islam Seorang Imam Mahdi adalah orang yang muncul sebelum hari kiamat Yang dipilih oleh Allah Ta'ala Untuk menghancurkan semua kezaliman Dan menegakkan keadilan di muka bumi Sebelum datangnya hari kiamat Otaibi menjalani pelatihan militer Selama bertugas di Garda Nasional Arab Saudi Rencananya adalah Untuk mengepung situs paling suci umat Islam Dan pengalaman militernya terbukti bermanfaat Pada tanggal 20 November 1979 Dipilih untuk melaksanakan rencananya Karena menandai hari pertama tahun 1400 Menurut kalender Islam Sesuai tradisi Muslim Seseorang yang disebut sebagai mujadid Muncul pada pergantian setiap abad Untuk menghidupkan kembali Islam Dan mengembalikannya ke kejayaannya yang murni Pada hari naas 20 November 1979 Sekitar 50 ribu orang Muslim dari seluruh dunia Telah berkumpul di halaman dekat Ka'bah Untuk sholat subuh Sholat diimami oleh Sheikh Mohammed Al-Subayil Imam Masjidil Haram saat itu Juhaiman Al-Otaibi Dan 200 pengikutnya yang aneh Termasuk diantara jemaah yang sholat pada waktu itu Saat sholat berakhir Para teroris itu dengan cepat mengambil alih mikrofon Dan mendorong Al-Subayil Sang Imam ke samping Dari peti mati tertutup Yang disimpan di tengah halaman Para teroris mengeluarkan pistol dan senapan Senjata itu dengan cepat didistribusikan Di antara para pengikutnya Rekan Muslim Hari ini kami mengumumkan kedatangan Mahdi Yang akan memerintah dengan adil dan jujur di bumi Setelah dipenuhi dengan ketidakadilan dan penindasan Kata salah satu pengikut Otaibi Membacakan pidato yang telah disiapkan Otaibi mengarahkan anak buahnya Untuk menutup pintu masjid suci Dan mengambil posisi sniper di menara Perhatian saudara-saudara Ahmad Al-Lahibi naik ke atap Jika Anda melihat seseorang melawan di gerbang Tembak mereka Katanya mengarahkan Para jemaah tercengang saat melihat orang-orang bersenjata Di dalam masjid suci Dalam rentang waktu satu jam Juhayman Al-Otaibi Mengambil kendali penuh atas masjidil haram Mengingat ketidakhadiran putra mahkota Arab Saudi saat itu Fahad bin Abdul Aziz Al-Saud Dan kepala garda nasional Pangeran Abdullah Yang masing-masing melakukan kunjungan ke Tunisia dan Maroko Raja Khalid dan Menteri Pertahanan Pangeran Sultan Memprakarsai respon balik Pertama, polisi Arab Saudi Mengirim mobil patroli ke masjid Untuk memahami gawatnya situasi Saat dibombardir dengan peluru Garda nasional Arab Saudi Dipanggil untuk mengambil kembali kendali atas masjid Menjadi jelas bagi otoritas Arab Saudi Bahwa penyitaan masjidil haram Telah direncanakan dengan baik Sebagai tanggapan Pasukan khusus Pasukan terjun payung Dan kendaraan lapis baja Dikirim untuk membebaskan para sandra Militer Arab Saudi Melancarkan serangan frontal Tetapi Otaibi dan anak buahnya terus melakukan perlawanan Asap tebal dihasilkan oleh kelompok terorisme Dengan membakar karpet dan ban karet Mereka berlindung di balik tiang Dan sesekali keluar Untuk menyergap pasukan Arab Saudi Mayor Muhammad Al-Nufai Pejabat militer saat itu menceritakan Ini adalah konfrontasi satu lawan satu Dalam ruang terbatas Situasi pertempuran dengan peluru melesat Kiri dan kanan Itu sesuatu yang luar biasa Masjid suci saat itu telah berubah menjadi zona pembunuhan Si Imam Mahdi alias Abdullah Al-Koton Percaya bahwa dia tidak terkalahkan Terlalu percaya diri menyebabkan malapetaka Akhirnya ketika dia terbunuh dalam tembakan Untuk menjaga moral anak buahnya tetap tinggi Juhayman Al-Otaibi Menyesatkan mereka agar percaya Imam Mahdi masih hidup Bau-bau itu mengelilingi kami dari kematian Atau luka-luka yang membusuk Pada awalnya air tersedia Tetapi kemudian mereka mulai menjatah persediaan Kemudian kurmanya habis Sehingga mereka mulai makan bola-bola adonan mentah Itu adalah suasana yang menakutkan Rasanya seperti Anda berada di film horror Kata seorang saksi mata Akhirnya pada hari ke-6 Pasukan Arab Saudi menguasai halaman Masjidil Haram Intervensi Perancis Para fundamentalis berlindung ke dalam sel-sel di bawah masjid Dan menjadi sulit untuk mengeluarkan Otaibi Dan anak buahnya dari Masjidil Haram Raja Khalid saat itu Menghubungi Presiden Perancis Valerick Discard de Einstein Setelah menyadari Bahwa konflik dalam negeri di kerajaan Arab Saudi Dapat berdampak pada ekspor minyak di dunia Einstein mengirim tiga penasehat Dari unit kontraterorisme Perancis ke Arab Saudi Duta besar kami memberitahu saya Bahwa jelas pasukan Arab Saudi Sangat tidak terorganisir Dan tidak tahu bagaimana harus beraksi Bagi saya tampaknya berbahaya Karena kelemahan sistemnya Ketidaksiapannya Dan dampaknya terhadap pasar minyak global Kata Presiden Perancis Para penasehat militer Perancis Berlindung di sebuah hotel di kota Thaïf Mereka merekomendasikan penggunaan tabung gas Untuk membuat udara tidak dapat digunakan Untuk bernapas di ruang bawah tanah Tempat Otaibi Dan anak buahnya bersembunyi Lubang digali setiap 50 meter Untuk mencapai ruang bawah tanah Gas disuntikan melalui lubang ini Gas itu disebarkan dengan bantuan ledakan granat Ke setiap sudut tempat para pemberontak bersembunyi Kata Kapten Perancis Yang memimpin misi tersebut Otaibi dan anak buahnya segera kehabisan makanan dan amunisi Dengan mengirim bom asap yang terus menerus Pemimpin kelompok teroris Yang mengklaim berangkat untuk membebaskan Arab Saudi Dari korupsi moral Menyerah dengan 63 orang lainnya Pengepungan Masjidil Haram Berakhir pada 4 Desember 1979 Sebanyak 117 anak buah Otaibi Tewas dalam baku tembak Sementara 63 dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi Juhayman Al-Otaibi Adalah salah satu teroris pertama Yang dipancung di depan umum Laporan saat itu menyebutkan Bahwa pemancungan dilakukan Di delapan kota Arab Saudi Yaitu Mekah, Madinah, Riyad, Bureidoh, Damam, Abha, Hail, dan Tabuk Salah satu akibat langsung dari serangan tersebut Adalah lompatan raksasa kerajaan Arab Saudi Terhadap dogmatisme agama dan pola pikir kuno Setelah sepenuhnya menyadari potensi serangan Di masa depan terhadap monarki Raja Khalid bin Abdul Aziz Al Saud Berlindung dari Islamisme Setelah perebutan Masjidil Haram Tahun 1979 Arab Saudi menggunakan nama Penjaga Islam dan Pembela Iman Raja Khalid mengambil tindakan Untuk mendengarkan keluhan para ulama Laporan lain menyebutkan Bahwa kerajaan Arab Saudi Memperbaharui hubungan dengan ulama wahabi Dan mengangkat mereka ke posisi penting Dalam pendidikan Peradilan Dan bimbingan agama Keluarga kerajaan Juga melakukan upaya Untuk menyebarkan ajaran wahabisme secara global Dan memenuhi tuntutan para ulama Terhadap peningkatan modernisasi Kerajaan Arab Saudi Dengan cara itu Raja Khalid Mampu meniadakan kritik domestik Terhadap monarki Sebelum pengepungan Masjidil Haram Ada pembicaraan tentang Peningkatan kebebasan perempuan Hak untuk berpartisipasi Dalam kehidupan publik Dan pendidikan Semua itu berakhir dengan kepatuhan yang ketat Terhadap hukum syariat Abad ke-7 Dengan serangannya Juhaiman Al-Otaibi secara tidak langsung Berhasil membuat kerajaan Arab Saudi Mengadopsi ide-ide regresifnya tentang kehidupan Kaum Islamis kemudian telah berangkat Untuk mengembalikan kemurnian murni Islam Sesuatu yang dimungkinkan Dengan melarang konser publik Bioskop Menegakkan aturan berpakaian yang ketat pada wanita Menurut Nasr Al-Huzaimi Semua langkah menuju modernisasi terhenti Setelah serangan tersebut Dia menceritakan Biarkan saya memberi Anda contoh sederhana Salah satu hal Yang dituntut dari pemerintah Saudi Adalah penghapusan presenter wanita dari TV Setelah insiden Masjidil Haram Tidak ada presenter wanita yang muncul di TV lagi Upaya perebutan Masjidil Haram Juga mengilhami orang-orang Seperti pentolan teroris Al-Qaido Yang terbunuh Osama bin Laden Yang kemudian mengeksekusi serangan Pada tahun 2001 di Amerika Serikat Namun sekarang semuanya berubah Sejak pangeran Mohammed bin Salman Ditunjuk sebagai putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Kembali membuka jalan Menuju modernitas Sebagai penguasa de facto Dia memerintahkan penghapusan Wewenang polisi agama Membuka bioskop Menggelar konser Dan aneka hiburan lain Selain itu Dia mencabut larangan perempuan mengemudi Dan memberikan banyak kebebasan Bagi kaum perempuan Langkah-langkah kecil menuju modernitas itu Lagi-lagi menarik kemarahan kaum islamis Organisasi Islam Reza Akademi Menjalankan kampanye media sosial Mendesak putra mahkota Mohammed bin Salman Untuk mencabut keputusan Pembukaan gedung bioskop di kota Madinah Tidak seperti pendahulunya Putra mahkota Mohammed bin Salman Dengan cepat menyadari Kebutuhan negara Untuk mengurangi ketergantungan Pada minyak Dan mendiversifikasikannya Kedalam sektor lain Seperti kesehatan Pendidikan Rekreasi Dan pariwisata Dalam sebuah wawancara Dengan CBS News Dia berkata Sebelum tahun 1979 Kami menjalani kehidupan normal Seperti negara-negara teluk lainnya Wanita mengendarai mobil Ada bioskop di Arab Saudi Wallahu'alam bisawab Semoga Kisah ini dapat memberikan manfaat Bagi kita semua Jika Kalian suka dengan channel ini Silahkan klik tombol subscribe Untuk mendukung berbagai kisah Sebagai salah satu channel Yang memberikan informasi Kisah-kisah Nabi Dan sejarah Islam Yang dapat kita teladani Sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!